Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa bersama Kang Acik Channel Channel yang membahas tentang keindahan alam sukabumi utara Tentang keindahan kampung asri, kampung halaman, kampung sejuk, desa sunda, desa asri Suasana perdesaan, suasana perkampungan dan yang lain-lainnya Piring juga dengan musik sunda yang sangat nyaman Insya Allah Anda akan merasa nyaman berada di sini Cocok sekali buat Anda yang mencari ketenangan dan juga kedamaian Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang selalu stay tune di channel ini Dan bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe Atau bagi Anda yang baru menemukan channel ini Silahkan untuk menekan tombol subscribe Dan juga menyalakan notifikasi loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan Ketika saya mau update video terbaru yang lebih menarik ke lainnya Jika sudah Mari kita lanjutkan Oke sahabat-sahabat semuanya masih di vlog kampung Dan di vlog kampung kali ini kita akan melihat Ada salah satu warga di desa Ambar Jaya kecamatan Ci Ambar Yang berada, rumahnya berada di tengah hutan Ini adalah hutan buhul Yang jauh kemana-mana ya Di seberang sana itu adalah desa Ginanjar Maupun ke desa Ambar Jaya Yang berada jauh di atas sana Tapi ini masuk ke daerah desa Ambar Jaya Mari ikuti terus vlog kampung kali ini Kita akan menuju ke salah satu rumah Yang ada di tengah hutan Kalau yang gak tau nih Harus ke sebelah mana ini jalan ya Kita ikuti terus aja Di jalan ini Oke guys Ini adalah Pertaniannya beliau nih Pertanian Terong Inu Mantap nih guys Oke ikuti terus guys Luas sekali ini pertanian Terong Inu disini Terlihat bersih disini Tidak ada satupun warga Yang ada Yang tinggal disini Mari ikuti terus guys Tidak ada tanaman ubi Juga ya Yang ada salung warga Oke guys Sekarang kita menuju Di salah satu rumah Yang ada di tengah hutan Ini adalah hutan ya Wah suasana kita harus melewat hutan ini Hutan Ambar Jaya Atau Dengan Dia namalkan juga dengan Buhul Oke Itulah Saungnya atau rumahnya ya Kita lihat Siapakah yang tinggal disana Kita langsung menuju Ke sana saja Dia memang Kalau tidak Tidak ada Sampai Kembali Di balik Ini masalah Kamu Ini apa Kamu 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 Oh 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 kenungannya jadi atik kosong tapi ngapainnya ayak di dia anu ngasih antep ya nanti emak ke arah wajul malunya Ayo ganteh sawung sahaja itu dia papa ngejeng yang kedua-duanya sih Ujang Hah oh tapi saya sudah ditutup curig nari ngakuin jauh curug lukur B aduh nagis enggak jalan enggak ternyata Ternyata penghuni darimu rumah ini tidak ada hanya ada si babeh ini yang menjaga rumah ini katanya nih karena keluarganya kemana ya Beeh Oh i si babehnya jadi ya teh imam mengapainya di mana tanya pira-pira Oh pan antar jemput Lin abodemen ini tuh leh ternyata penghuninya penghuni aslinya tidak ada ini hanya ada babeh mitra saja yang sedang menunggu nih di rumah ini kita lanjutkan lagi karena teman kita sudah ada di atas nah Hai eh ini be ita no nge sian ima yate seberang orang itu saya keluarga teh lantan ayah anak nomornya Oh jadi suami istri di dia tinggal nak hai oke guys karena penghuni aslinya tidak ada kita langsung pulang saja katanya penghuni aslinya itu adalah orang yang suka meminta-minta di pasar dan sekarang juga beliau sedang meminta-minta beliau sedang ke Bogor lihat saudaranya yang tadi itu adalah tetangganya atau saudaranya yang menunggu saung tersebut ini benar-benar hutan ya bukan sembarang hutan kita lihat saja nih ini ada hutan ya benar-benar rumah ini memang benar-benar hanya ada satu disini itu perkampungan warga yang atas adalah nama putih nama putih hilir dan yang dibawahnya adalah kampung Cisalada Desa Ambarjaya sedangkan saung ini atau rumah ini dihuni oleh salah satu orang dan hanya ada satu saung di lokasi ini oke guys sekarang kita langsung pulang saja ternyata pembunuhnya memang tidak ada ya dan ini ada hutan buhul Desa Ambarjaya oh ternyata jalannya dibersihkan juga disini oh uuuh jualannya sangat teranggwana tuh Terima kasih telah menonton!